Intro Nah ini, coba saya tautkan mengenai legal pluralism tadi Ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Werner Mensky Tadi sudah saya sebut di awal Ini sebagai bukti bahwa kita memahami hukum itu tidak hanya dari sisi state law Dari hukum negara, tetapi dari aspek sosial Bahkan dari aspek filosofis Ini bisa Anda lancak ya Teori legal pluralism atau Kalau sudah dilayanan praktek ada dikatakan sebagai approach Pendekatan legal pluralism terhadap hukum ini Dalam buku Werner Mensky yang berjudul Comparative Law in Global Context Anda bisa melancak di sana Nah, Mensky mengatakan Untuk apa sih legal pluralism approach itu? Kok kita repot-repot? Ini salah satu pendekatan ya Dengan menggunakan hukum progresif Salah satunya pendekatannya adalah dengan legal pluralism ini Buat apa? Nah, tadi saya katakan Orthodox jurisprudence itu justru menimbulkan elegi hukum dalam pendekatan Maka kita butuh obat Obatnya apa? Ya, menggunakan pendekatan yang lain Ya, potensi yang tadi dehumanisasi itu kita coba Coba untuk reduksi dengan cara menggunakan atau menawarkan pendekatan lain Yaitu legal pluralism approach Untuk apa? Nah, Mensky mengatakan legal pluralism approach yaitu pendekatan dengan menautkan Ya, kata-kata kuncinya adalah menautkan Apa? State Dengan legal positivismnya Atau boleh dikatakan state law Lalu yang kedua adalah society Disitu ada socio-legal approach Dan yang ketiga adalah natural law Di dalamnya ada moral ethic and religion Nah, ini kan sangat kompleks sekali Pendekatan ini akhirnya apa? Untuk menghasilkan yang disebut oleh Mensky itu sebagai perfect justice Perfect Apa itu? Keadilan yang sempurna Nah, saya mencoba untuk menurut Apa, menjelaskan lagi Apa itu maksud dengan keadilan yang sempurna Atau perfect justice itu dengan istilah Substantive justice Atau keadilan substantive Jadi kalau kita runut Maka hukum progresif dengan pendekatan legal pluralism Itu tujuan utamanya adalah Untuk menghasilkan keadilan substantive Nah, dari sini saya harapkan para mahasiswa bisa lebih memahami Tentang apa itu hukum progresif Kemudian bagaimana penggunaan approach-nya Dan apa sih sebenarnya tujuan dari hukum progresif Saya agak coba flashback ke belakang Saudara, saya harap juga memahami bagaimana Rekam jejak hukum progresif Nanti saudara bisa membaca di buku saya ini Kalau misalnya di Gramedia tidak tersedia Atau toko buku-buku yang terkenal tidak tersedia Anda bisa mencari di internet Jadi ada Bukalapak atau apalah Itu ada yang menawarkan tentang buku ini Masa depan hukum progresif Saya sudah menulis sebagian awal Itu tentang rekam jejaknya bagaimana Mengapa hukum progresif itu muncul Disebutkan oleh progresif waktu itu Semasa Masih Hidup Itu tahun 2001-2002 Hukum progresif itu muncul sebagai apa Juga ini sebagai respon Sebagai respon terhadap buruknya penegahan hukum yang ada di Indonesia Nah ini dimulai dari waktu itu Kan sulit sekali ya Orang maksudnya penegara-negara Mulai dari DPR, Dbupati dan seterusnya Kalau tanpa izin dari gubernur presiden Sampai presiden tidak ada izin presiden Untuk disidik Dilakukan penelidikan dan penelidikan terhadap kasus tertentu Maka ini tidak bisa di Atau tidak tersentuh Boleh dikatakan punya imunitas Pejabat-pejabat negara dulu itu Tahun 2001-2002 Nah waktu itu ada dari kejaksaan Mencoba untuk menerobos Melakukan terobosan Wah masa ini Orang yang melakukan Tindakan korupsi Ya diduga melakukan tindakan korupsi Kok kemudian mempunyai imunitas Wah langsung disidik Kemudian betul Waktu itu beberapa anggota DPRD Di Padang Sumatera Barat itu menjadi Tersangka Nah itu dimulai dari sana Karena penegahan hukum Yang dinilai tidak bisa Mewujudkan keadilan itu Muncul sehingga Hukum progresif dengan melakukan Terobosan-terobosan ini Harus dilakukan Nah itu Oleh karena itu Hukum progresif tidak hanya Menumpu atau bertumpu Pada persoalan Peraturan Hukum dan logikanya Tapi dari sisi Pertimbangan tujuan utama adalah Keadilan Maka Nanti ada karakter-karakter Bagaimana hukum progresif itu Akan saya terangkan kemudian Nah Dari beberapa penjelasan Yang tadi saya sampaikan Ada beberapa Kata kunci yang perlu Saksapkan kepada saudara semuanya Yang pertama Ini adalah Realitas tentang hukum itu Ada beberapa statement Yang pertama Adanya pluralitas Jadi Di dalam Masyarakat itu Kita temukan pluralism hukum Itu artinya Di dalam masyarakat kita Terutama Nah Didasarkan pada penelitian Werner-Mensky itu kan Ada dua benua Yang diteliti Yaitu Afrika dan Asia Werner-Mensky menemukan Ternyata dalam penegahan hukum Secara progresif itu Itu tidak bisa Penegahan hukum Hanya mempertimbangkan Aspek state law Maka apa Ada yang lain Yang tadi saya singgung Persoalan society Berarti disitu ada living law Ada hukum yang hidup Kemudian juga ada Religion Law Ada Hindu law Islamic law Ada yang lain Ada Buddha law Dan seterusnya Itu kan berarti Apa Di dalam kenyataannya Kita menemukan Adanya pluralisme Maka penegahan hukum Di Asia dan Afrika Itu oleh Werner-Mensky Dikatakan Tidak cukup Hanya Mempertimbangkan State law Nah ini berarti apa Ini adalah Pendekatan yang sangat Progresif Kemudian hukum juga Dimaknai Not only Rules and logic But also behavior Saya katakan Even behind behavior Bahkan Apa yang ada Di balik Perilaku Ini memang pendekatannya Mikro Jadi Bagaimana seseorang Memaknai Apa yang dibalik Perilaku itu Makna dari sebuah Perilaku Jadi kalau orang Misalnya Yang tadi Kalau orang Mengambil Barang yang Seolah-olah itu Memang ada Di tempat Orang lain Lokasi lain Kemudian Diambil Itu kalau Dimaknai Hanya dari Sisi behavior Dia mencuri Tapi kalau kita Lihat Mengapa Dia mengambil Itu Nah itu ada Pemaknaan Pemaknaan Perilaku Nanti akan kita Ketemu Ternyata Perilaku dia Tidak dicelak Oleh Masyarakat Setempat Sehingga apa Nah kita Berbeda dalam Treatment Atau menangani Perilaku yang Mungkin di awal Dikatakan Oh itu Perbuatan Mencuri Oh itu Perbuatan Menyimpang Itu melanggar 362 Itu kalau dari Si behavior Tak begitu Tapi ketika kita Mencari Pemaknaan Di balik itu Nah Baru Sama dengan Orang misalnya Orang yang Seolah-olah Patuh Apakah betul Itu patuh Ada apa Di balik Kepatuan Dia Kepatuan Terpaksa Kepatuan Dengan Kesadaran Atau Dengan Apa Ini nanti Juga akan Mempengaruhi Perilaku Ini Ya Di balik Makna Di balik Perilaku Ini akan Mempengaruhi Orang Juga Untuk apa Untuk patuh Atau tidak patuh Pada hukum Jadi Kalau nanti Di penelitian Hukum Itu yang Makna Di balik Perilaku Kita masukkan Ke Penelitian Yang Kualitatif Sedangkan Yang hanya Behavior Perilaku Yang tampak Perilaku Yang boleh Dikatakan Bisa Ditangkap Langsung Itu Nanti Masuknya Pada Penelitian Yang Kuantitatif Kemudian Ada apa Lagi Persoalan Adanya Hukum Itu Bersifat Multifaset Bermuka Banyak Tergantung Dari Tinjuan Mana Dari Filosofis Dari Normatif Dari Sosiologis Ada Fakta Yang lain Apa Law And Social Structure Are Embedded Jadi Terutama Dalam Penegahan Hukum Maka Hukum Dan Struktur Sosial Itu Melekat Tidak Bisa Kita Pisahkan Menegahkan Hukum Di Satu Tempat Akan Berbeda Dengan Menegahkan Hukum Di Tempat Yang Lain Meskipun Kita Tahu Kita Menganut Asas Unifikasi Jadi Mestinya Sama Doang Tapi Dalam Praktik Bisa Beda Menegahkan Hukum Hukum Context Menegahkan Hukum Dalam Konteks Tidak Hanya Berpikir Secara Tekstual Nah Kata Kunci Yang Lain Adalah Legal Positivism Way Atau Cara Menegahkan Hukum Secara Legal Positivism Itu Was Not Sufficient To Solve Specific Legal Case Atau Legal Cases Jadi Penggunaan Cara Berhukum Dengan Cara Legal Positivism Itu Tidak Cukup Untuk Menyelesaikan Specific Legal Case Atau Kasus Hukum Yang Spesifik Saya Yakin Juga Yang Menegahkan Hukum Secara Normatif Legalistik Juga Tujuannya Untuk Keadilan Kalau Memang Dengan Cara Itu Menghadirkan Keadilan No Problem Nah Tapi Ketika Penggunaan Hukum Menegahkan Hukum Sebagai Penaturan Itu Tidak Mendatangkan Keadilan Ini Yang Jadi Masalah Maka Hukum Progresif Mesti Dihadirkan Di Situ Jadi Disinilah Kita Saya Katakan We Need Progressive Way Atau Approach In Enforcement Of Law Jadi Kita Membutuhkan Hukum Progresif Atau Cara Cara Progresif Cara Penegaan Hukum Progresif Dalam Penegaan Hukum Nah Berikut Apa itu Hukum Progresif Kalau kita Lihat dari Beberapa Aspek ini Saya Membagi Ada Tiga Aspek Hukum Progresif Itu Yang Pertama Kalau Ditinjuk Dari Sisi Wajah Saya Membayangkan Hukum Progresif Props Tapi Tapi Ketika Saya Orang Menganalogikan Hukum Progresif Itu Dengan Props Satora Harjo Lalu Ada Juga Yang Berendapat Miring Kalau Props Satora Harjo Sudah Dimakamkan Terkubur Berarti Hukum Progresif Juga Terkubur Ini Pernyataan Yang Saya Kira Terlalu Sumir Mengada Karena Bagi Saya Hukum Progresif Gagasannya Movement Gerakannya Sampai Teori Kalau Saya Mengatakan Menempatkannya Sebagai Teori Itu Sudah Ditulis Oleh Banyak Orang Oleh Murid Murid Para Penggiat Hukum Progresif Maka Seperti Pepatah Mengatakan Apa Yang Dikatakan Itu Akan Hilang Musnah Menguap Tetapi Apa Yang Tertulis Akan Abadi Nah Ini Sudah Ditulis Termasuk Saya Sudah Menulis Dengan Sebuah Buku Yang Judulnya Masa Depan Hukum Progresif Ini Salah Satu Cara Apa Yang Mengabadikan Pemikiran Pemikiran Gagasan Gerakan Sampai Pada Yang Saya Sebut Teori Hukum Progresif Itu Nah Saya Lihat Dari Sisi Wajah Hukum Progresif Yang Pertama Apa Optik Yang Dipakai Oleh Hukum Progresif Ya Kacamata Yang Dipakai Oleh Pengguna Hukum Progresif Itu Harus Bergeser Dari Rules Ke Behavior Bahkan Tadi Saya sudah Sebut Maybe Behind Behavior Kita Kita Harus Mencoba Kalau Kita Masih Berpikir Hukum Adalah Peraturan Dan Logika Tadi Saya Katakan Mustahil Kita Bisa Memahami Apalagi Menegakkan Atau Menerapkan Hukum Progresif Itu No Way Tidak Mungkin Yang Kedua Tipenya Responsif Sebagai Dikatakan Oleh Nonet Dan Selesnick Nonet Selesnick Itu Menggagas Mengenai Perkembangan Hukum Atau Tipe-tipe Hukum Itu Ada Tiga Yang Pertama Adalah Represif Yang Kedua Otonom Yang Ketiga Responsif Nah Hukum Progresif Itu Berkarakter Responsif Artinya Apa Sibukannya Juga Bottom Up Tidak Hanya Mengandalkan State Law Tapi Bottom Up Kita Pertimbangkan Dalam Penegahan Hukum Kita Pertimbangkan Aspek Aspirasi Aspek Partisipasi Aspek Maka Kita Tahu Sendiri Ketika Kita Bicara Tentang Pembentukan Hukum Misalnya Dalam Proses Pembentukan Hukum Atau Taruhlah Peraturan Perundang-Undang Tertentu Apa Biasanya Ini Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Yang Kemudian Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Itu Menggali Aspirasi Dari Masyarakat Ini kan Watak Hukum Yang Progresif Itu Harus Responsif Tidak Bisa Kita Meniadakan Menafikan Atau Menyingkirkan Aspirasi Rakyat Termasuk Yang Sekarang Ini Mengenai Omnibus Law Yang Masih Pro Contra Omnibus Law Dikatakan Undang-Undang Sejagat Undang-Undang Eh Sorry Undang-Undang Sapu Jagat Ini Kalau Tidak Baik-baik Kita Mengelola Apalagi Kemudian Diberikan Judul Undang-Undang Cipta Kerja Atau Cipta Lapangan Kerja Kalau Cipta Lapangan Kerja Kan Jadi Cilaka Itu Lalu Dikenti Sudahlah Cipta Kerja Bukan Undang-Undang Cilaka Tapi Saya Mencium Mencium Bau yang Tidak Sedap Itu Adalah Tentang Pemanjaan Investor Dan Yang Kedua Perusahaan Lingkungan Ini Kalau Kita Tidak Hati-hati Dua Hal Ini Ketika Investor Dimanjakan Efeknya Apa Ya Buruh Yang Kelabaan Hak-haknya Besar Kecilnya Upah Dan Mungkin Macem-macem Itu Bisa Mengalami Downgrade Ketika Misalnya Memanjakan Investor Ya Para Pengusaha Yang Rata-rata Kan Karakternya Kapitalistik Kalau Bisa Ya Apa Mencari Upah Yang Seminimum Mungkin Perhatikan Buruh Enggak Hak-haknya Bagaimana Hak Cuti Hak Melahirkan Hak Apalagi Cuti Kalau Sakit Kan Mau Enggak Mau Bukan Cuti Maksudnya Ya Atau Mengenai Outsourcing Mengenai Kontrak Kerjanya Bagaimana Ini Kalau Kita Enggak Hati-hati Bahaya Kita Akhirnya Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 Yang Bahwa Segala Warga Negara Itu Punya Hak Atas Penghidupan Dan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Ini Bisa Mengalami Apa Itu Penurunan Di Sisi Lain Saya Katakan Wah Kalau Aspek Lingkungan Hidup Itu Dihancurkan Dengan Mempermudah Apa Amdal RKL UPL Itu Kemudian Dibiarkan Mudah Dengan Kemungkinan Kerusahaan Lingkungan Juga Tinggi Wah Ini Berbahaya Sekali Maka Omnibus Law Itu Kalau Tidak Hati-hati Kita Membahas Mestinya Karena Sekarang Agademisnya Juga Hebat Pembahasannya Juga Harus Melibatkan Rakyat Harus Responsif Kalau Tidak Ini Kita Hanya Akan Menanam Penderitaan Kedepan Mungkin Kita Tidak Mengalami Tapi Nanti Anak Dan Cucu Kita Kedepan Kita Akan Mengalami Kesengsaraan Atau Penderitaan Kalau Omnibus Law Itu Tidak Kita Bentuk Dan Kita Kawal Bahkan Sampai Pada Penegaannya Yang Sebaik Mungkin Itu Yang Karakter Responsif Kemudian Yang Ketiga Adalah Penilaian Terhadap Hukum Itu Bukan Dari Kacamata Hukum Saja Melainkan Juga Dari Tujuan Sosial Ini Sebagaimana Dikatakan Di Legal Pluralism Ya Ada Pernyataan Semacam Ini Berarti Kita Berhukum Itu Bukan Hanya Sebatas Menerapkan Peraturan Tetapi Bagaimana Kita Bisa Memujudkan Misalnya Keadilan Sosial Misalnya Kesejahteraan Sosial Mungkin Saudara Pernah Juga Membaca Buku Yang Dikarang Oleh Brian Tamanaha Yang Berjudul Tentang On The Rule Of Law Judul Buku Tidak Terlalu Tebal Tipis Tapi Disitu Ada Pembagian Mengenai Bagaimana Tipe Rule Of Law Negara Hukum Ada Tipe Hukum Rule Of Law Yang Formal Ada Yang Substansial Nah Yang formal Itu yang Paling Rendah Dikatakan Disebut Sebagai The Thinest Rule Of Law Yaitu Negara Hukum Yang Paling Tipis Itu Apa Itu Negara Hukum Yang Hanya Negara Itu Menggunakan Hukum Sebagai Alat Untuk Melegitimasi Kekuasaannya Ini Disebut Rule Of Law Yang Thinish The Thinish Rule Of Law Negara Hukum Yang Paling Tipis Kita Tentu Tidak Ingin Menggunakan Hukum Hanya Sebagai Sarana Untuk Memperdankan Status Ku Akhirnya Apa Kalau Kita Pakai Ini Wah Nanti Represif Hukum Itu Hukum Itu Represif Tidak Responsif Kenapa Karena Cenderung Untuk Melindungi Mempertahankan Kekuasaan Dengan Apa Menetapkan Hukum Yang Mungkin Justru Penetapan Hukum Itu Akan Lebih Mengarahkan Pada Negara Kekuasaan Bukan Negara Hukum Ini Yang Harus Kita Hindari Nah Dikatakan Oleh Brian Tamanaha Itu Sebagai Level Tertinggi Yang Disitu Dengan The Thickest Rule Of Law Yaitu Negara Hukum Yang Paling Tebal Apa Itu Yaitu Negara Hukum Yang Mampu Memujudkan Namanya Social Welfare Kesejahteraan Sosial Nah Ini Yang Kita Mau Jangan Sampai Dengan Hukum Yang Maksudnya Yang Aspek Normatif Legal Positif Ini Kita Perhentikan Tapi Justru Menciptakan Kemiskinan Kemiskinan Ketidak Sejahteraan Sosial Kita Maunya Hukum Itu Juga Bringing Justice Termasuk Dalam Hal Apa Bagaimana Mengentaskan Kemiskinan Menaikkan Derajat Grid Yang Dulu Orang Miskin Kemudian Menjadi Setengah Kaya Menjadi Kaya Nah Itu Yang Hebat Sama Seperti Dari Buruh Itu Bagaimana Mungkin Menjadikan Buruh Itu Semula Mungkin Tidak Punya Uang Tidak Punya Kendaraan Jadi Punya Kendaraan Punya Rumah Bukan Dari Masuk Kontrak Sampai Pensiun Kontrak Itu kan Artinya Apa Ya Kesejahteraan Rakyat Kita Itu Tidak Meningkat Hidup Hanya Untuk Mempertahankan Hidupnya Hanya Untuk Memenuhi Basic Need Makan Itu pun Masih Mikir Ikis Yang Dipangan Apa Sesu Apa Besu Apa Yang Mau Dimakan Kalau Keadaan Rakyat Masih Semacam Ini Ya Kita Sayang Sekali Bagaimana Hukum Tidak Mampu Untuk Membawa Pada Keadaan Sosial Welfar Maka Ada istilah Anda mungkin Pernah ingat juga Yang dikatakan Dulu Para Ahli Hukum Hukum Di awal Ada Prop Sacetora Harjo Juga Ada Prop Sutan Yoh Ada Pengacara Pengacara Kondang Di awal Mengatakan Adanya Namanya Kemiskinan Struktural Nah Kemiskinan Struktural Itu bukan Alami Tapi Terstruktur Oleh Kebijakan Kebijakan Oleh Hukum Yang Dibuat Justru Tidak Melindungi Yang Disebut Dengan Vulnerable People Orang Orang Yang Rentan Rentan Apa Rentan Miskin Rentan Jatuh Pada Kemiskinan Ini Tidak Terlindungi Nah Memang Dipatih Belas Persoalan Itu Antara Law And Poverty Saya Sendiri Mengajar Tentang Law And Poverty Jadi Hukum Dan Kemiskinan Memang Wah Kadang Kalau Sudah Masuk Ke Fakta Itu Waduh Bagaimana Ini Hukum Bisa Membawa Kepada Kesejahteraan Sosial Itu Masih Seperti Masih Jauh Panggang Dari Api Ini Masih Agak Sulit Untuk Kita Buktikan Lalu Berikutnya Adalah Objek Kajian Tidak Terbatas Pada Peraturan Tetapi Keluar Dari Keluar Dan Melihat Efek Dari Hukum Dan Bekerjanya Hukum Nah Ini Yang Tadi Kita Sebut Dengan Apa Ada Aspek Sosiologikal Jurisprudens Hukum Itu Bukan Hanya Peraturan Tetapi Juga Efek Sosial Aspek Sosial Fakta Sosial Itu Harus Diperhatikan Jadi Kalau Dalam Hal Ini Kita Menurut Objek Yang Kita Kaji Di Hukum Progressive Itu Bukan Hanya Peraturan Dan Logikanya Tetapi Tadi Apa Fakta Sosial Efek Sosial Yang Kita Bicarangkum Adalah Berilaku Sikapnya Bagaimana Peduli Terhadap Hal Yang Sifatnya Metajuridikal Artinya Kita Juga Punya Sikap Tersendiri Memahami Hukum Itu Bukan Hanya Dari Sisi Normatif Sosiologis Tapi Dari Sisi Filosofis Apa Maksudnya Disini Ada Pendekatan Hukum Alam Hukum Alam Sebagaimana Dikatakan Oleh Ulpianus Hukum Alam Itu Sebagai Salah Satu Cara Tuhan Ya Memberitahukan Kepada Manusia Bahwa Ada Hukum Tuhan Yang Dilekatkan Pada Alam Khususnya Manusia Jadi Sebenarnya Hukum Alam Itu Hukum Tuhan Yang Apa Yang Dilekatkan Pada Alam Khususnya Manusia Berupa Apa Kebaikan Kebaikan Yang Sifatnya Itu Sebenarnya Apa Ya Self Terbukti Dengan Sendirinya Istilahnya Itu Jadi Terbukti Dengan Sendirinya Kebenarannya Maksudnya Contohnya Apa Ada Tiga Prinsip Hukum Alam Ini Hukum Tapi Juga Sekaligus Moral Dikatakan Yang Yang Pertama Apa Oleh Thomas Aquinas Itu Juga Oh Sorry Oleh Ulpianus Dikatakan Yang Pertama Adalah Honest Teviveri Honest Teviveri Honest Teviveri Itu Artinya To Be Honest In Your Life Jadi Jujurlah Dalam Kehidupan Mu Itu Prinsip Hukum Alam Yang Pertama Jadi Kita Harus Berbuat Jujur Berbuat Jujur Itu Sebagai Hukum Juga Apakah Suatu Komunitas Suatu Masyarakat Atau Suatu Negara Bangsa Itu Bisa Berlangsung Kalau Ada Kejujuran Bisa Dipastikan Berlangsung Justru Ketika Tidak Ada Ketidak Jujuran Itu Yang Bisa Dipastikan Suatu Komunitas Suatu Bangsa Masyarakat Itu Akan Hancur Berantakan Karena Orang-orang Yang Di Dalamnya Untuk Saling Curang Saling Berpilaku Buruk Tidak Jujur Berbohong Dan Seterusnya Itu Maka Kejujuran Itu Menjadi Landasan Bagaimana Suatu Masyarakat Itu Bisa Sustainable Bisa Berjalan Dengan Baik Ini Pertama Adalah Honeste Vivere Dalam Bidang Hukum Juga Banyak Bagaimana Ada Dalam Bidang Ekonomi Saja Ada Undang-Undang Tentang Persaingan Usaha Yang Sehat Lalu Mengenai Pembohongan Orang Yang Berbohong Itu Dihukum Misalnya Di Undang ETE Lalu Apalagi Berbuat Curang Mencuri Menipu Menggelapkan Itu kan Sama itu Tidak Jujur Disitu Nanti Ada Hubungannya Yang kedua Yaitu Apa Alterum Non Laidere Alterum Non Laidere Itu adalah Prinsip Hukum Alam Yang kedua Yaitu Tidak Merugikan Orang Lain Orang Yang Jujur Juga Sekaligus Bisa Merugikan Orang Lain Mengurangi Takaran Mengurangi Timbangan Berbuat Corang Itu kan Wah Itu Banyak Itu artinya Merugikan Orang Lain Jadi Yang pertama Hukum Malam Itu Jujur Yang kedua Tidak Merugikan Orang Lain Dan Yang ketiga Adalah Sum Quique Tribu Yaitu Memberikan Hak Kepada Orang Lain Atau Istilahnya Adil Jadi Sebenarnya Hidup Ini Sebagaimana Allah Tuhan Itu Memerintahkan Pada Manusia Untuk Bisa Berlangsung Cukup Dengan Tiga Prinsip Itu Apa Jujur Tidak Merugikan Orang Lain Dan Adil Sudah Itu Kalau Apa Komunitas Manusianya Memang Manusia Yang Baik Masyarakat Yang Baik Tapi Kenyataan Yang terjadi Semakin Kesini Menunjukkan Apa Aturan Semakin Banyak Yang Tadi Hanya Prinsip Prinsip Hidup Tidak Bisa Pakai Lagi Untuk Pau Geran Kalau Orang Jawa Sebagai Pedoman Orang Hidup Bagaimana Cukup Dengan Itu Enggak Orang Sudah Mulai Corang Tidak Jujur Tidak Adil Akhirnya Apa Berlomba Lomba Setiap Negara Itu Membuat Peraturan Semakin Banyak Semakin Banyak Gak Ada Peraturan Semakin Sedikit Gak Ada Semakin Banyak Semakin Bertumpuk Nah Anda Bisa Simpulkan Apa Meskipun Ini masih Hipotesis Semakin Banyak Peraturan Perundang Undangan Yang kita Miliki Menunjukkan Apa Semakin Buruk Sebenarnya Semakin Tidak Baik Berlaku Manusia Tidak Percaya Silahkan Itu Nanti Dibuktikan Dalam Pengalaman Sehari Betulkah Begitu Amin Amin Terima kasih.